Hai guys, welcome back to my channel Di vlog kali ini Gue mau ajak kalian jalan-jalan Jalan-jalan kemana? Ke Jambi Pulang kampung Kampung nyokap Ceritanya nanti weekend Saudara ada yang bakal married Hari Sabtu, jadi Kita jadikan kesempatan ini untuk pulang kampung Terakhir soalnya pulang kampung itu Sekitar Masih kecil banget SD kelas 1 ya kayaknya TK ya Sepupu lahir 97 Berarti Om sama tanda tuh waktu dulu itu married 96 ya 96 Ya berarti kalau marriednya tahun 96 ya Udah SD SD kelas 1 Kalau enggak TKB Berapa tahun yang lalu tuh terakhir Kalau tahun 96 22 tahun yang lalu Terakhir ke Jambi Pastinya banyak yang sudah berubah ya Jadi kita nanti Mengeksplore Jambi sekarang seperti apa Halo Udah di dalam sama Mama Sama Mama Lagi ma? Hai Sama Mama Penerbangan Jambi sekitar Satu jam Jadi sampai sana Sekitar Dua seperempat Kalau kita Pantai Dari sejajah sana Selamat menikmati asta Terima kasih telah menonton 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 Ini Terima kasih telah menonton 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 ngebahas soal tanah dulu cara penyewaan tanah di sini jadi biasanya dulu tuh orang dulu yang punya tanah itu dibangunin rumah gitu kan yang gede dibangunin gedung ya masih dibangun dibikin bangunan yang gede itu nah terus bangunan gede itu bisa dijadiin 3-4 ke bangunan gede itu disekat jadi kayak 3-4 apa ya 4 rumah gitu 4 pintu 3-4 pintu nah buat orang yang mau tinggal di situ boleh ngomong sama orang tanahnya jadi nanti dimintain bayar di awal misalnya sekian berapa jadi cuman sekali bayar itu aja di awal nyebutnya apa Ciate dulu tuh nyebutnya jadi bayar di awal udah boleh tinggal sampai terserah sampai kapan aja mau tinggal di situ ya terserah gitu itu lebih ke ini sih ya sistemnya kayak lebih ke sosial orang dulu tuh beda sama sekarang kan kayak kita harus bayar tiap bulan kayak ngontrak atau ngekos gitu kalau dulu tuh ya gitu kebersamaan asik kebersamaan ini hotel Novita tapi beberapa orang ada yang nyebutnya Novotel juga jadi entah namanya ya Novita atau Novotel sebenarnya dulu ini hotelnya setahun yang lalu itu katanya kebakaran lumayan parah sampai apinya sampai kenceng banget sampai besokannya juga belum seles belum padam-padam juga gitu kelihatan kan itu yang hitam-hitam gosong cuman sekarang lantai satu dan lantai keduanya itu dijadiin ke matahari gitu ya entah matahari atau apa namanya korek nih if I'm wrong soalnya tadi enggak masuk ke dalam pengen reseknya masuk ke kamar-kamar itu kayak menjelajah bekas-bekas kebakaran atasnya sampai habiskan dengar-dengar katanya enggak ada apa enggak ada asuransinya atau gimana gitu jadi terlantar sampai sekarang belum diurus tapi ya nggak tahu juga kebenarannya sampai gimana kopi A-A kenapa nyebutnya A-A padahal A-nya ada tiga harusnya kopi A-A-A ini khas Jambi banget ya kalau ada yang belum pernah coba Gih dicoba katanya sih kayak campuran antara Robusta sama Liberica gitu dia lembut gitu ya sebelumnya sayur ini kan dalamnya daisy nih hmm iya, itu happy kayak dan kering kita coba ini empang ini gua bagi aja soh bagian aja nanti kita ini aja nonton lagi iya iya ini itu kacang berah, cincang itu lenyap itu bennya, ada bijinya oh wow hmm yang doyankan ini ini hmm 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 oh, ada, jangan lupa Hai 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 selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati